Kepolisian daerah Sulawesi Utara membongkar perdagangan emas ilegal. Petugas menangkap dua orang pelaku dan menyita 1,4 kg emas serta uang tunai 550 juta rupiah. Kepolisian daerah Sulawesi Utara berhasil membongkar kasus tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Timur. Petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus berhasil menangkap dua orang selaku pembeli emas berinisial R dan RW tanpa memiliki izin menampung, mengelola atau pemurnian, serta penjualan emas. Kapolda Sulut Irjenpol Setio Budianto mengatakan modus operandi pelaku berinisial R adalah dengan melakukan pembelian emas mentah dari para penambang emas di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Timur. Sementara untuk RW melakukan pembelian emas mentah di toko emas di kota-kota Mobagu dan dari para penambang. Itu kemudian dari hasil kegiatan di lapangan tersebut ya, patut diguga bahwa KER telah melakukan sebuah kegiatan yaitu menampung emas melakukan pembelian atau pembelian dan penjualan emas yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertamaran atau IUP kemudian izin usaha pertamaran khusus atau IUPK dan izin pertamaran rakyat atau IPR ya, kemudian dari rumah tersebut atau rumahnya sudah R ditemukan sebuah atau sebuah muka ya, berupa emas mentah dengan gerak lebih kurang 1,4 juta. Kemudian juga ada beberapa para bukti lainnya Petugas di Tres Krimsus juga menyita 1,4 kilogram emas 417 gram logam mulia berbentuk kepingan dan uang tunai sebanyak 550 juta rupiah Kedua pelaku akan dikenakan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah Eka Putra, Kawanua TV